Intro Ketujuh puluh sembilan tahun 2024 Dusantara Baru, Indonesia Baju Selamat pagi Pemirsa JAK TV Senang sekali saya Rindao Dinasinura Dapat melaporkan secara langsung Dari Gedung DPRD Provinsi Jambi Tentunya dalam rangka Mengikuti Sidang Tahudan MPR RI Dan Pedatuk Kedagaran Presiden Dalam rangka hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 Tahun 2024 Dalam sidang bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2024 Dan kami informasikan Pemirsa Kepada Anda di mana pun berada Bahwa rapat paripurna kali ini Dikendakan dimulai pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat Bergabung bersama Pusat Dan nanti yang juga pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat Juga akan dilanjutkan dengan Sidang Paripurna Mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia Dalam rangka penyampaian Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Melanja Negara Atau APBN Tahun Anggaran 2025 Dan Dota Keuangan Beserta dokumen pendukungnya Pada rapat paripurna Pembukaan bahasa persidakan 1 DPR RI Tahun sidang 2024 hingga 2025 Pemirsa sebagai informasi Untuk Anda Bahwa perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 Tahun 2024 ini Sedikit berbeda Yang pada pada tahun ini Di 2024 Persamaan dengan momen penyambutan Ibu Kota Baru Indonesia Di Nusantara Yang bertempat di Kalimantan Tibur Yang mana pada tahun ini Perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 Bila mengusung tempa Yakni Nusantara Baru Indonesia Maju Di momen put ke-79 ini Pemirsa Juga bertempatan dengan 3 momen transisi penting Yakni diantaranya Menyongsong Ibu Kota Baru Yakni di IKN Di Kalimantan Tibur Dan juga perpindahan Tokat Estafet ke Pemimpinan Dari Presiden Jokowi Dodo Yang akan menghabis masa jabatannya Pada tahun ini Dan juga tentunya Menuju Indonesia Emas 2045 Memirsa dapat kami Laporkan situasi dan kondisi terkini Dari dalam gedung DPRD Provinsi Jambi Bahwa saat ini Sesaat lagi Kita akan mendengarkan Bidato Presiden Republik Indonesia Dalam rangka penyampaian Rancakan Udang-Udang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dekara Atau APBN Tahun Anggaran 2025 Dan Dota Keuaka Beserta dokumen pendukungnya Pada Rapat Paripurna Pembukaan Basa Persidakan I DPR RI Tahun Sidang 2024 Hingga 2025 Dan saat ini Memirsa di dalam gedung DPRD Provinsi Jambi Sudah tampak hadir Beberapa tabu undangan Yang sudah duduk Di tempatnya masing-masing Sesuai dengan Jabatan dan Tempat duduk Yang sudah disediakan oleh DPRD Provinsi Jambi Untuk mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi Tahun 2024 Tahun ini Dan Pembukaan Juga tampak hadir Para tabu undangan yang hadir Wanita diantaranya Mengenakan baju guru Melayu Dan beberapa juga tampak Mengenakan tengkulu Sebagai Pakaian yang dikenakan Pada hari ini Dan para pilihan Menggunakan kemeja Dan juga jas Sesuai dengan Busana formal pada hari ini Tampak hadir Sesaat lagi Pemirsa Ditunggu Kedatangan dari Gubernur Jambi DPRD Provinsi Jambi Dan unsur-unsur Laika Yang sesaat lagi Akan memulai Rangkaian acara Pada hari ini Dan Pemirsa Marilah kita saksikan Bersama Sesaat lagi Bidato Presiden Republik Indonesia Dalam rangka Penyampaian Rancakan undang-undang Anggaran pendapatan Dalam belanja negara Atau APBN Tahun anggaran 2025 Dan dota keuaga Beserta dokubai pendukuknya Pada rapat paripurna Pembukaan pas Persidakan 1 Depan RI Sidang 2024 Hingga 2025 Selamat menyaksikan Menempati kursi Yang di depan terlebih dahulu Kami informasikan Sekali lagi Mohon Berkenan Agar para tamu undangan Yang masih duduk Di belakang Agar dapat Mengisi bangku Di depan terlebih dahulu Terima kasih Kami informasikan Sekali lagi Mohon kesediaan Para tamu undangan Yang berada Posisinya tepat Di belakang kursi Anggota Dewan Agar dapat Menempati tempat duduk Di depan terlebih dahulu Terima kasih Dan kami informasikan juga Kepada yang terhormat Seluruh Eselon 2 Agar dapat Mengisi bangku Yang di depan Terlebih dahulu Sekali lagi Kami informasikan Kepada yang terhormat Para Eselon 2 Agar dapat Mengisi bangku Yang di depan Terlebih dahulu Terima kasih Kepada yang terhormat Terima kasih Kepada yang terhormat Kepada yang terhormat Terima kasih Kepada yang terhormat Kepada yang terhormat Terima kasih Terima kasih Kepada yang terhormat Terima kasih Kepada yang terhormat Terima kasih Kepada yang terhormat Kepada yang terhormat Kepada yang terhormat Terima kasih Terima kasih Kepada yang terhormat Kepada yang terhormat Terima kasih Kepada yang terhormat Terima kasih Mohon perhatian Sesaat lagi Gubernur Jambi Dan Wakil Gubernur Jambi Beserta pimpinan Dewan Memasuki ruang rapat Paripurna Dan dimohon Kepada seluruh tamu undangan Agar dapat Menempati tempat duduk Yang telah ditentukan Dan juga Untuk tertibnya acara ini Kami mohon Untuk seluruh Para tamu undangan Agar dapat Telepon genggam Dan alat komunikasi lainnya Disesuaikan nadanya Atau di silent Terima kasih Kepada yang terhormat 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan kami informasikan Mohon berkenan Kepada Dewan yang terhormat Agar dapat Menempati tempat duduknya Karena sebentar lagi Acara akan kita mulai Sekali lagi kami informasikan Mohon berkenan Mohon berkenan kepada Dewan yang terhormat Agar dapat Menempati tempat duduknya Karena acara Akan kita mulai Terima kasih 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 Terima kasih. 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 guna kejayaan negara kesatuan Republik Indonesia yang tercinta ini di masa-masa yang akan datang. Pada kesempatan ini pula saya atas nama Pimpinan Dewan mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara dalam memenuhi undangan pada hari ini. Saudara Gubernur Jambis, tahadirin yang saya hormati, sudah menjadi konvensi ketatan negaraan Republik Indonesia yang mana setiap bulan Agustus Presiden Republik Indonesia menyampaikan pidato kenegaraan di depan sidang bersama DPR dan DPD Republik Indonesia yang pada tahun 2024 dilaksanakan pada hari ini Jumat, tanggal 16 Agustus 2024. Kita selalu bersyukur di usaha yang ke-79 ini negara kesatuan Republik Indonesia masih tetap bersatu dan terus berkembang bersama negara-negara tetangga lainnya. Roda Pemerintahan Republik Indonesia harus terus dapat berjalan dan semoga apa yang dicita-citakan diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat terwujud demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan rilis dari Sekretaris Jenderal DPR RI terkait susunan rangkaian acara yang berkaitan dengan sidang tahunan Majelis Permusahaan Rakyat Republik Indonesia dan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2024 terdiri dari Satu, pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 di depan sidang bersama DPR dan DPD Republik Indonesia dilaksanakan pukul 10.18 waktu Indonesia Barat. Kedua, pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian pengantar keterangan pemerintah atas rancangan Undang-Undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025 serta nota keuangan dan dokumen pendukungnya pada rakyat paripurna pembukaan masa persidangan satu DPR Republik Indonesia tahun sidang 2024-2025 dilaksanakan pukul 13.50 waktu Indonesia Barat. Ada pun peringatan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia pada tahun 2024 ini memiliki tema Nusantara Baru Indonesia Maju. Berdasarkan hal di atas dan sesuai dengan hasil rapat badan musyawarah pada tanggal 1 Agustus 2024 maka DPRD Provinsi Jambi akan menggelar rapat paripurna sebanyak dua kali guna menyaksikan ageda nasional tersebut dan pada pagi hari ini kita sama-sama akan mengikuti sidang tahuanan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 di depan sidang bersama DPR dan DPD Republik Indonesia. Saudara-saudara Gubernur Jambi dan hadirin yang saya hormati, selanjutnya marilah kita bersama-sama mengikuti siaran langsung dari televisi nasional untuk mengikuti jalannya sidang di Gedung Nusantara MPR, DPR, dan DPD RI sekaligus mendengarkan penyampaian pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. selamat men機 dan social Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pada saat bersamaan sektor pertanian sebagai penopang tanaman pangan justru menghadapi beragam tekanan. Mulai dari makin sepitnya lahan pertanian, setanasi produksi, meningkatnya frekuensi hama dan penyakit tumbuhan, makin mahalnya biaya produksi, serta ancaman perubahan iklim. Untuk menghindari resiko krisis pangan di masa yang akan datang, kita perlu menyiapkan strategi besar untuk menciptakan kedalatan pangan Indonesia. Bukan sekedar ketahanan pangan yang acapkali mengandalkan impor bahan-bahan pangan dari luar negeri. Kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi, juga diharapkan menjadi solusi bagi-bagi persoalan yang kita hadapi saat ini. Digitalisasi layanan dari perdagangan, jasa keuangan hingga pemerintahan berkembang semakin cepat dalam satu dekade terakhir. Namun digitalisasi yang berkembang pesat juga meninggalkan persoalan lain, yakni melebarnya ketimpangan digital terutama di Indonesia bagian timur. Ketahanan keamanan cyber di Indonesia juga masih perlu peningkatan. Ini terkait juga dengan kasus peretasan data nasional yang mengisolatkan urgensi ketersediaan lembaga pemerintah yang berfokus pada keamanan cyber, termasuk peraturan hukumnya. Indonesia menurut Nasional Cyber Security Index masih menempati posisi kelima di Asia Tenggara dalam hal keamanan cyber. Kita juga telah sama-sama mengetahui dunia telah memasuki era Internet of Military Thing atau Internet of Battlefelling, di mana operasi militer semakin dapat dikendalikan dari jarak yang sangat jauh dengan lebih cepat, tepat, dan akurat. Untuk itu sudah saatnya Indonesia segera mempersiapkan pembentukan matra keempat tentara nasional Indonesia dengan menghadirkan angkatan cyber. Kehadiran untuk memperkuat tiga matra yang sudah ada, itu angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Ini penting, mengingat posisi geopolitik Indonesia masih sangat rawan lantaran berhadapan langsung dengan trisula negara perspakuan Inggris, yaitu Malaysia, Singapura, dan Australia, yang tergabung dalam Five Power Defense RNI bersama Selandia Baru dan Britania Raya, dan si lain juga berada dalam arena pertaluan geopolitik Rusia, Tiongkok, dan Amerika. Di bidang energi, Indonesia telah berkomitmen secara bertahap menekan emisi gas kaca dengan mengurangi porsi penggunaan energi fosil, dan mulai beralih pada energi baru. Transisi energi ini merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan investasi sangat besar, dan tidak akan tuntas hanya dalam tiga sampai lima tahun. Strategi hilirisasi industri sudah memberikan hasil positif berupa nilai investasi pada industri pengelolaan mineral yang meningkat pesat. Nilai eksport nikel juga tumbuh sangat tinggi, yang membuat Indonesia menjadi negara yang terbesar nomor satu di dunia. Indonesia juga mencapai baru dalam membangun ibu kota Nusantara, IKN, menjadi simbol harapan dan tekad kita bersama untuk masa depan. IKN bukan sekedar sebuah nama atau lokasi di peta, melainkan sebuah halaman kosong dalam buku sejarah kita yang menunggu untuk kita tulis dengan cerita-cerita kebanggaan, keberhasilan, dan cinta yang tidak berkesudahan. Kita tidak mewariskan sebuah kota, tetapi kita mewariskan harapan dan cita-cita. Kita mewariskan sebuah tempat di mana anak-anak kita tumbuh dengan mimpi-mimpi besar. Marilah kita terus melangkah maju dengan penuh keyakinan, menjadikan IKN sebagai pusat kekuatan dan inspirasi. Marilah kita jaga dan rawat marisan ini, agar kelak ketika anak cucu kita memandang langit IKN. Mereka tidak hanya melihat kota yang megah, tapi juga merasakan denyut jantung bangsa ini untuk masa depan yang lebih gemilang. Berpindah alamat ke hutan belantara, menapak langkah membangun asa. IKN jadi ibu kota negara. Semangat baru untuk Indonesia Raya. Sidang Majelis dan Dewan, hadirin sekalian yang kami muliakan. Di tengah-tengah kemajuan dan perubahan zaman yang begitu cepat, marilah kita senang berkontemplasi. Baik sebagai individu, maupun sebagai bagian dari keseluruhan sebuah bangsa yang besar. Marilah kita memulai dengan mengamati nilai-nilai dasar yang menyatukan kita sebagai bangsa. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara adalah cermin dari cita-cita luhur bangsa Indonesia yang menjadi bintang penuntun arah dan perjalanan bangsa. Pancasila adalah panduan moral dan etika yang harus kita hayati dan amalkan dalam kehidupan berbangsa dan benegara. Dalam setiap denyut jantung bangsa ini, begitu indahnya bila Pancasila tidak sekedar menjadi dokumen sejarah, tetapi sebagai sebuah jiwa yang wajib kita praktikan dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan kita. Setiap sila adalah cermin dari keindahan dan kemuliaan hati dan perbuatan kita. Ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan kita untuk mencintai dan menghormati prinsip ketuhanan yang bersifat universal dengan mengamalkan keluhuran ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Kemanusiaan yang adil dan beradab menubuhkan rasa cinta kasih kepada sesama, rasa empati dan menghargai perbedaan sebagai hiasan yang memberkaya kebersamaan. Persatuan Indonesia bagaikan sebuah simponi indah yang menyatukan melodi-melodi berbeda dari nusantara kita. Dalam keberagaman, kita menemukan kekuatan dalam persatuan. Kita menemukan cinta yang tiada tara. Mari kita jaga persatuan ini dengan sepenuh hati. Kemudian, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusauan perwakilan. Mengajarkan kita bahwa setiap kebijakan terdapat kebajikan. Mari kita tanamkan dalam hati dan melaksanakan dalam perbuatan. Bahwa demokrasi kita adalah demokrasi yang dipimpin oleh raha dan sikap hikmat dalam kebijaksanaan. Agar setiap langkah kebijakan negara kita senantiasa membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang berikutnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adalah peneguhan kepada keadilan dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Seperti arus sungai yang membawa kehidupan bagi setiap lembah yang dilaluinya. Mari kita pastikan setiap individu, kelompok, dan golongan mendapatkan hak dan kesempatan yang sama tanpa memandang latar belakang. Dengan penuh semangat dan keikhlasan, mari kita aktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tindakan, kata, keputusan, serta kebijakan kita. Biarlah Pancasila tetap menjadi cahaya yang membimbing kita dalam gelapnya ketidakpastian. Menjadi pelabuhan menenangkan di tengah badai perubahan dan menjadi lambang cinta yang abadi bagi bangsa kita. Ini adalah saat yang tepat untuk mengingatkan diri kita semua akan tanggung jawab kemanusiaan, kemasyarakatan, dan kebangsaan kita. Tidak ada yang lebih penting dari kesadaran bahwa setiap tindakan dan keputusan memiliki dampak terhadap masa depan bangsa. Sekali lagi, memiliki dampak terhadap masa depan bangsa. Dengan tekat dan semangat kembali kepada Pancasila sebagai jati diri bangsa itulah, mari kita melangkah kemuka nongsa masa depan dengan penuh harapan dan keyakinan bahwa kita dapat mewujudkan Indonesia yang lebih adil, makmur, dan bersatu serta berkeadilan. Saudara-saudara sidang majelis, dewan, hadirin sekalian yang kami muliakan. Dalam sejarah perjalanan bangsa, MPR telah menjadi pilar utama yang mengarahkan kebijakan negara dan membuktikan bahwa setiap langkah kebangsaan dalam berbangsa dan bernegara sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Konstitusi adalah peta jalan bangsa, sebuah dokumen hidup yang menjadi pegangan dari setiap aspek kehidupan bernegara. Tugas utama MPR adalah menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi tetap relevan dengan dinamika zaman. Sebagai rumah kebangsaan, pengamal ideologi Pancasila, dan kedalatan rakyat, MPR menjadi representasi kebangsaan yang menjalankan mandat konstitusional guna menjembatani berbagai arus perubahan, pemikiran, aspirasi masyarakat, dan daerah. Di tanah dinamika zaman, peran MPR menjadi sangat krusial. MPR adalah lembaga yang menjaga harmoni Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. MPR adalah forum permusularan yang menyatukan suara rakyat dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mencerminasi. MPR menjadi ruang aktualisasi sekaligus untuk memastikan aspirasi dan kepentingan rakyat secara umum terakomodir dalam proses pelaksanaan kebijakan-kebijakan nasional. Jalinan konstitusional tersebut memerlukan sebuah haluan negara untuk memastikan bahwa visi berbangsa tetap terarah dan konsisten dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jalinan antara Pancasila yang berisi nilai-nilai falsafah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengandung hukum dasar tertulis dan haluan negara adalah jantung dari praktik kehidupan berbangsa dan benegara kita. Haluan negara merupakan guidance principle untuk menjelaskan pembangunan nasional dan penelenggaraan berita Indonesia yang berkelanjutan. Ide dasar menghadirkan kembali haluan negara merupakan wujud keperluan MPR dalam rangka mempercepat terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur pada tahun 2045. Mari kita semua dengan penuh kesadaran dan komitmen menjaga dan merawat jalinan antara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan haluan negara. Marilah kita biarkan cahaya Pancasila merenangi jalan kita. Nah, di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi keseimbangan. Dan haluan negara adalah jembatan menuju masa depan untuk mengenggam erat cita-cita luhur yang telah ditetapkan dan menjadikannya sebagai api yang terus membakar semangat kita. Setiap kebijakan, setiap program yang kita jalankan adalah cermin dari tekat kita untuk menjaga keutuhan dan kedalatan bangsa. Serta mengantakan rakyat menuju kesejahteraan yang merata. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kami sampaikan pada forum yang mulia ini bahwa MPR telah menyusun rancangan pokok-pokok haluan negara tersebut yang akan disampaikan dalam sidang akhir masa jabatan MPR RI periode 2019-2024 untuk menjadi rekomendasi pembahasan dan putusan bagi MPR Republik Indonesia periode berikutnya. Insya Allah dengan adanya, pokok-pokok haluan negara akan menghasilkan penataan dan pengaturan kembali penyelenggaraan negara yang harmonis, demokratis, dan berkualitas. Karena pokok-pokok olah negara akan menjadi pokok panduan bagi seluruh penyelenggaraan negara. Dengan haluan negara, sebagai kompas kita, Indonesia akan terus maju, menggapai bintang-bintang, dan menyongsong hari esok dengan penuh keyakinan dan kebanggaan. Saudara-saudara sekalian, Bapak Presiden yang sehormati sidang majelis dan dewan hadirin semua yang kami muliakan. Sebagai perwujudan dari fungsi-fungsi utama MPR dalam rangka mengemban representasi rakyat dan bentuk dari penjerman seluruh rakyat Indonesia, pimpinan MPR telah melaksanakan silaturani kebangsaan, melakukan dialog konstruktif kebangsaan kepada tokoh-tokoh nasional dan Bapak Bangsa guna memperoleh pandangan dan saran serta pertimbangan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Melalui kunjungan silaturani kebangsaan tersebut, pimpinan MPR telah menerima banyak aspirasi dan masukan yang sangat beragam dari tokoh-tokoh bangsa yang terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden terdahulu, Ketua MPR RI terdahulu, serta para Ketua Umum Partai Politik. Meskipun beragam, namun semuanya mengerucut pada beberapa kesepahaman. Yang pertama, bahwa untuk mengwujudkan Indonesia maju, kita membutuhkan komitmen dan kontribusi kolektif dari segenap elemen bangsa untuk bahu-membahu bergotong royong bersama-sama membangun bangsa. Kemudian yang kedua, bahwa untuk pembangunan nasional membutuhkan petak jalan atau rope-up dan visi jangka panjang yang tidak dibatasi oleh priorisasi pemerintahan. Kemudian yang ketiga, bahwa setelah 26 tahun era reformasi, perlu adanya evaluasi dan perbaikan dalam implementasi sistem demokrasi dan kehidupan ketatanegaraan kita. Seluruh rangkaian pemenang dan tugas yang diimban MPR adalah semata-mata dalam rangka merajut kembali keindonesiaan Indonesia. Yang semakin lama, semakin pudar. Majelis berkeyakinan bahwa seluruh elemen bangsa, baik yang hadir di ruangan ini, maupun yang menyaksikan di tempat lain, memiliki pandangan yang sama, bahwa kita semua bertanggung jawab untuk kelangsungan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih maju dan Indonesia yang lebih bermatabat. Dalam konteks inilah, kita patut menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas kiprah para pemimpin bangsa dari generasi ke generasi yang kami rangkum dalam rangkaian pantun. Bunga melati mekar berseri, warna putih harum mewangi, penghargaan untuk para pemimpin negeri, merah putih tetap tegak berdiri, Soekarno proklamator yang cerdas berani, Soeharto pembangunan dimulai, Habibi teknologi dibangun tinggi, Gusdur pelarisme lestari, Megawati konstitusi tegak berdiri, SBY demokrasi yang murni, Jokowi pasuntur terintegrasi, dan Prabowo legasi kebangsaan terpatri. Sidang Majelis dan Dewan hadirin sekalian yang kami memuliakan. Sebelum kita mendengarkan laporan kerja lembaga-lembaga negara, yang akan disampaikan oleh Presiden, sekaligus pidato kedegaran Presiden, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan sepakatan, setelah tahun lalu sidang bersama DPR dan DPD dipimpin oleh Ketua DPD, maka pada sidang bersama DPD akan dipimpin oleh Ketua DPR. Selanjutnya, terakhir, sebagai ungkapan terima kasih dan harapan kami, izinkan kami menyampaikan beberapa hal untuk Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran dalam rangkaian pantun. Dari Solo ke Istana Negara lewat Tol Cipali, jangan lupa membawa serabi. Terima kasih untuk Pak Jokowi. Langkamu akan dilanjutkan, Pak Prabowo, dalam membangun negeri. Ini untuk Pak Prabowo, terbang tinggi burung merpi, hingga pelama di pohon mahoni, kami titip NKRI agar rakyat hidup dalam harapan. Kupu-kupu terbang kumbang, bersama kumbang, hingga pidahan pohon beringin yang rindang. Para calon menteri tak perlu bimbang. Berbaik-baiklah kepresiden sekarang datang. Burung merupakan penama datang di sebelah. Kotak kosong jangan sampai membuat terbelah. Demikianlah pilihan antar sidang tahunan MPR Republik Indonesia tahun 2024. Semoga Allah subhanallah, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan rahmat dan hidup kepada kita semua. Usri-usro. Pertama, sesungguhnya, di dalam setiap kesempitan, terdapat kesempatan. Dan di dalam setiap persoalan, selalu ada jalan keluar. Menangislah bersama rakyat yang sedang menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya persilahkan ketua DPR RI, Ibu Dr. Honris Kausa Puan Marek, selamat datang di DPR dan DPD. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua MPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, beserta Ibu Iryana Joko Widodo. Yang kami hormati, Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin. Yang kami hormati, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Jendral TNI Purnawirawan Trisno. Yang kami hormati, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Dr. Randes Haji Muhammad Yusuf Kala. Yang kami hormati, Ibu Soraya, istri dari Bapak Almarhum Hamzahas. Yang kami hormati, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Bambang Susatyo. Yang kami hormati, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Alanyala Mahmud Mataliti. Yang kami hormati, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ibu Dr. Insinyur Ismayatun. Yang kami hormati, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Jari Fuddin Esha. Yang kami hormati, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Dr. Suhartoyo. Yang kami hormati, Ketua Komisi Yudisia Republik Indonesia, Bapak Profesor Amzulian Rifai. Yang kami hormati, Para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, Para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Para Pimpinan Lembaga Negara. Dan yang kami hormati, PLT Ketua Umum Partai Jolongan Karya, Dr. Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita. Yang kami hormati, Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak General TNI, Purna Wirawan Haji Prabowo Subianto. Yang kami hormati, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Honoris Kausa, Dr. Andes Haji Abdul Muhaymin Iskandar. Yang kami hormati, Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Yang kami hormati, Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Haji Ahmad Saiku. Yang kami hormati, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Dr. Honoris Kausa, Haji Zulfi Flihasan. Yang kami hormati, Para anggota MPR RI, DPR RI, Dan DPD RI, Yang mulia, Para Duta Besar Negara Sahabat, Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, Kapolri, Dan Jaksa Agung, Para perwakilan teladan dari seluruh Indonesia, Para insan pers, Media cetak dan elektronik, Para undangan yang berbahagia, Serta seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Yang telah memberikan rahmat karunia dan hidayahnya, Sehingga pada hari ini, Kita dapat menghadiri sidang bersama DPR RI dan DPD RI. Pada awal tahun ini, Kita, Bangsa dan negara Indonesia, Telah melaksanakan agenda nasional yang penting dan strategis, Yang akan menentukan jalannya penyelenggaraan pemerintahan negara lima tahun ke depan, Yaitu, Pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden, Serta memilih anggota legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota, Serta pemilihan anggota DPD. Kita ucapkan selamat kepada Bapak Prabowo Subianto, Dan Bapak Gibran Raka Buming Raka, Bagai presiden dan wakil presiden terpilih. Pelaksanaan pemilu bagi rakyat adalah pesta demokrasi. Rakyat dianggap menjadi penting. Rakyat diundang oleh setiap calon. Ada yang menyediakan hiburan, Ada yang menyediakan konsumsi, Ada yang menyediakan oleh-oleh. Rakyat bergembira menikmati pesta demokrasi. Para calon pun berupaya menyenangkan pemilih, Agar dapat merebut suaranya. Berusaha tampil simpatik, Foto diri yang terbaik dipajang sampai ke pelosok-pelosok. Rumah makan, Pohon-pohon jadi korban. Tiang listrik penuh dengan tempelan. Semua cara dilakukan untuk mendapatkan suara rakyat. Bagi yang berhasil dalam pemilu, Semua hal menjadi indah untuk dikenang. Sementara bagi yang belum berhasil, Merasa serba sulit. Sulit makan, Sulit tidur, Bahkan ada yang sulit untuk bangkit kembali. Itulah potret pemilu tahun 2024. Haruslah menjadi kritik dan otokritik bagi kita semua. Pemilu 2024 telah berakhir. Rakyat telah menggunakan hak kedaulatannya dan memberikan pilihannya. Rakyat telah menilai dan memilih. Rakyat tidak dapat disalahkan atas pilihannya, Apapun yang mendasari pertimbangannya. Rakyat memilih atas dasar apa yang diketahui dan dipahaminya. Terlepas dari kualitas apa yang diketahui dan dipahaminya. Pengalaman demokrasi sudah panjang. Pemilu telah dilaksanakan berkali-kali. Bahkan sebelum era reformasi, Pemilu juga sudah dilaksanakan. Dan rakyat juga memberikan pilihannya melalui pemilu. Apakah pemilu saat itu memenuhi syarat-syarat pemilu yang bebas, Jujur dan adil? Silahkan dijawab. Pemilu yang berkualitas, Tidak dapat hanya dilihat dari partisipasi rakyat dalam memilih. Akan tetapi, Harus dilihat dan dinilai juga Dari kebebasan rakyat untuk memilih. Yaitu, Apakah rakyat dapat memilih dengan bebas, Jujur, Adil, Tanpa paksaan, Tanpa dikendalikan, Dan tanpa rasa takut. Kita semua memiliki tanggung jawab bersama, Untuk menjaga dan menciptakan demokrasi yang berkualitas, Semakin maju, Beradab, Dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Menang kalah selalu ada dalam pemilu, Karenanya, Kita dituntut untuk memiliki etika politik, Siap kalah, Dan siap menang. Siap bertanding, Dan siap juga untuk bersanding. Etika politik yang sama juga menuntut pemilu dilaksanakan, Dengan memberikan kebebasan kepada rakyat, Untuk menjalankan kedaulatannya. Dalam pemilu, Seharusnya, Rakyatlah yang jadi pemenang, Sehingga, Berlagu, Ada Gium, Suara Rakyat, Adalah Suara Tuhan, Fox Populi, Fox Day. Hadirin sidang yang terhormat dan yang dimuliakan, Dalam berdemokrasi, Rakyat tidak pernah berkuasa, Rakyat hanya menentukan, Siapa yang akan berkuasa. Hakikat demokrasi adalah memberi jalan, Agar kekuasaan mendapatkan legitimasinya, Sehingga kekuasaan, Dapat digunakan, Untuk mengatur bangsa dan negara, Bagi memberikan rakyatnya, Hidup sejahtera dalam harkat dan martabatnya. Akan tetapi, Demokrasi dapat juga berjalan pada arah yang salah, Yaitu, Demokrasi yang tidak menjalankan kedaulatan rakyat. Konstitusi kita telah meletakkan prinsip dasar berdemokrasi, Yaitu bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, Bahwa Indonesia adalah negara hukum, Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Konstitusi kita telah mengatur bagaimana kedaulatan rakyat harus dijalankan secara kolektif dengan prinsip check and balances pada cabang-cabang kekuasaan negara eksekutif, Legislatif, dan yudikatif. Keseimbangan kekuasaan antar cabang-cabang kekuasaan negara eksekutif, Legislatif, dan yudikatif dapat berjalan dengan baik apabila politik berbangsa dan bernegara berlangsung secara demokratis, Yaitu demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hikmat kebijaksanaan adalah suatu kesadaran akan pentingnya nilai-nilai dalam berbangsa dan bernegara, Sehingga politik berbangsa dan bernegara dijalankan dengan menjunjung nilai-nilai yang beradab, Bermartabat, beretika, Sehingga perjuangan politik memiliki makna membangun peradaban. Suatu prinsip yang dikatakan Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945, Yaitu bahwa demokrasi kita adalah permusyawaratan yang memberi hidup, Yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, Bukan satu negara untuk satu golongan, Akan tetapi, kita mendirikan negara semua buat semua, Satu buat semua, semua buat satu. All for one, one for all. Seorang negarawan akan memikirkan masa depan negara yang harus lebih baik, Sedangkan politisi akan memikirkan masa depan hasil pemilu yang harus lebih baik. Visi tanpa kekuasaan menjadi sia-sia, Kekuasaan tanpa visi menjadi sewenang-wenang. Oleh karena itu, Untuk menjalankan praktek politik kekuasaan Dalam sistem pemerintahan presidensial, Dengan keseimbangan cabang-cabang kekuasaan, Maka kita membutuhkan negarawan yang politisi, Dan politisi yang negarawan. Kekuasaan negara, Dijalankan untuk kebaikan di besar, Kelompok maupun kepentingan tertentu. Demokrasi juga memberikan ruang kepada rakyat, Ikut melakukan fungsi kontrol sosial, Baik melalui media massa, Media elektronik, Media sosial, Kerja-kerja LSM, Pemikiran-pemikiran akademisi, Kerja-kerja Ormas, Dan lain sebagainya, Yang bertujuan, Kekuasaan, Kekuasaan, Jalan yang sulit dilalui, Bukan saja kita, Tetapi kita tidak boleh, Karena tujuan kita mulia, Tujuan sejak negara ini diberikan, Yaitu, Indonesia untuk semua, Yang merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan makmur, Hadirin sidang yang terhormat, Dan yang dimuliakan, Dalam praktek berdemokrasi di Indonesia, Saat ini, Berkembang juga demokrasi deliberatif, Yaitu demokrasi wacana, Atau demokrasi berwacana, Media sosial menjadi salah satu, Kekuatan utama dalam demokrasi wacana, Membangun opini dan persepsi, Melalui media sosial, Dapat diciptakan berbagai persepsi, Persepsi mengangkat citra seseorang, Persepsi yang merendahkan seseorang, Bahkan orang yang baik, Dapat dipersepsikan menjadi orang yang jahat, Begitu juga sebaliknya, Orang yang jahat, Dipersepsikan menjadi orang yang baik, Orang yang salah, Menjadi orang yang benar, Orang yang benar, Menjadi orang yang salah, Demokrasi wacana bukanlah kebebasan berbatas, Batas dari hak setiap warga negara, Di dalam negara demokratis, Adalah menjamin hak warga negara yang lain, Sama pentingnya, Hak warga negara, Dibatasi oleh hak warga negara yang lainnya, Oleh, Peran, Untuk menjaga demokrasi yang sama, Bagi semua warga negara, Hak mendapatkan rasa aman, Bagi semua warga negara, Hak untuk hidup tentram, Yang sama bagi semua warga negara, Peran negara, Adalah untuk menjamin, Dan melindungi, Harkat dan martabat, Setiap warga negara, Berdialektika dalam demokrasi wacana, Mensyaratkan para pihak, Yang berdialektika, Memiliki kualitas informasi, Dan pengetahuan yang berimbang, Tanpa syarat ini, Maka, Dialektika tidak berjalan, Brandstorming, Menjadi brandwashing, Dalam jangka menengah panjang, Terjadi, Pengendalian persepsi, Berbagai permasalahan yang dihadapi rakyat, Semakin membutuhkan kehadiran negara, Ketika negara terlambat, Atau tidak responsif, Rakyat mengambil inisiatifnya sendiri, Dengan memviralkan di media sosial, No viral, No justice, Menjadi, Bagi kita bersama, Lembaga kekuasaan negara, DPRM, M, A, M, N, I, P, R, I, P, R, I, Untuk menjalankan kekuasaan negara, Secara efektif, Responsif, Cepat, Memperhatikan rasa keadilan, Rasa keadilan, Dalam menangani setiap urusan rakyat, Sehingga rakyat, Memperhatikan kehadiran negara, Kehadiran negara, Jangan menul, Firewall for justice, Kehadiran negara, Adalah hadirnya keadilan, Dan kesejahteraan, Bagi rakyat, Hadirin sidang, Yang terhormat, Dan yang dimuliakan, Besok, 17 Agustus, 2024, Adalah 79 tahun, Hari ulang tahun, Kemerdekaan Republik Indonesia, 79 tahun, Kita menjadi Indonesia, Menjadi Indonesia, Berarti kita bertekad, Dan bekerja, Untuk memiliki suatu bangsa, Dan negara yang berkarakter Indonesia, Sudah 79 tahun, Membangun di berbagai bidang, Politik, Hankam, Sosial, Ekonomi, Hak asasi manusia, Lingkungan hidup, Dan lain sebagainya, Kita sebelayaknya, Berterima kasih, Atas upaya setiap pemerintahan, Untuk membangun Indonesia, Dan mengatasi tantangan, Di setiap jamannya, Karena, Kami ucapkan, Terima kasih juga, Kepada Presiden Insini, Yang akan segera berakhir, Masa tugasnya, Pas upaya dan kerjanya, Selamat 10 tahun ini, Dalam, Kita tentu, Tidak dapat, Hanya fokus, Pada hal-hal yang telah berhasil dicapai, Maupun hanya fokus, Pada hal-hal yang belum berhasil dicapai, Fokus pada hal-hal yang telah dicapai, Mengantarkan kita, Hanya akan fokus, Untuk melanjutkan, Fokus pada hal-hal yang belum berhasil dicapai, Mengantarkan kita, Hanya akan fokus, Untuk melakukan perubahan, Atau penyempurnaan, Jadi, Di antara yang akan melanjutkan, Dan yang akan melakukan perubahan, Atau penyempurnaan, Masih terdapat, Pengaruh setamaan yang lain, Yaitu, Progresif, Yang berarti, Maju berkembang, Dan berkembang untuk maju, Maju berarti, Menjadi berkualitas, Berkembang berarti, Menjadi inklusif, Pembangunan yang berkualitas, Ditandai dengan kehidupan rakyat, Yang semakin makmur, Sejahtera, Mudah dalam berbagai urusan, Negara hadir untuk berpihak, Kepada rakyat, Pembangunan yang inklusif, Ditandai dengan kesempatan, Yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat, Untuk ikut berpartisipasi, Dan menikmati hasil-hasil pembangunan, Petani, Nelayan, Buruh, Rakyat kecil, Guru, PNS, Swasta, Dan lain sebagainya, Semua dapat berpartisipasi, Dan menikmati kesejahteraan, Termasuk juga, Kaum perempuan, Pembangunan yang inklusif, Juga memberikan ruang, Bagi perempuan dalam pembangunan, Keikut sertaan perempuan, Bukanlah sebagai bentuk afirmatif, Akan tetapi, Sebagai bentuk kesadaran kita bersama, Bahwa peran laki-laki, Dan perempuan, Setara kedudukannya, Dalam membangun bangsa dan negara, Saat ini masih banyak ditemukan, Cara pikir yang seperti ini, The happiness of man is I will, The happiness of woman is he wills, Seolah-olah hanya ada his story, Tidak ada her story, Cara pikir dan secara sikap yang seperti inilah yang harus dirubah, Kestaraan antara laki-laki dan perempuan, Bukan didasarkan karena kebencian pada kaum laki-laki, Akan tetapi, Atas kesadaran, Bahwa harkat dan martabat manusia sama, Baik laki-laki maupun perempuan, Baik kulit putih maupun kulit hitam, Baik rambut lurus maupun rambut keriting, Harkat dan martabat manusia adalah sama, Kestaraan perempuan dan laki-laki, Tetap mengakui dan menghormati kodrat masing-masing, Tidak mungkin atas nama kestaraan, Perempuan menggunakan pakaian laki-laki, Dan laki-laki menggunakan pakaian perempuan, Apa jadinya kalau laki-laki yang hadir disini menggunakan pakaian perempuan, Demi kestaraan, Kestaraan tetap mengakui kodrat yang berbeda, Antara perempuan dan laki-laki, Perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama untuk maju, Sejahtera, berkarya, berprestasi, Dan hak yang sama dalam pekerjaan, Serta jabatan-jabatan publik, Ayo perempuan Indonesia, Tunjukkan bahwa kita adalah perempuan-perempuan hebat, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hadirin sidang yang terhormat dan yang dimuliakan, Pembangunan nasional ke depan memiliki sejumlah agenda strategis, Kita perlu mempersiapkan dan memperkuat sumber daya manusia Indonesia yang siap menghadapi perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi, Persaingan global, ekonomi digital, ekonomi diskruktif, generasi muda yang terus bertumbuh dengan karakternya, Sumber daya manusia Indonesia yang tangguh akan menjadi penggerak kemajuan Indonesia, Kedepan kita juga harus memiliki pilar perekonomian nasional yang semakin kuat, Hilirisasi tidak hanya terbatas pada mineral, Hilirisasi pertanian, perikanan, pergebunan, dan lain sebagainya, Sehingga perekonomian nasional semakin berkualitas dan inklusif, Kita harus dapat menyelesaikan masalah-masalah struktural dapat dalam membangun kedaulatan pangan, Mengatasi ketimpangan sosial, dan penciptaan lampangan kerja, Sehingga derajat hidup rakyat semakin sejahtera dan dimudahkan, Pemerataan pembangunan di daerah harus dapat semakin cepat dilakukan, Politik anggaran semakin diarahkan memperkuat kemampuan daerah dalam membangun, Tidak akan ada kemajuan Indonesia tanpa kemajuan daerah yang berkualitas dan inklusif, Kita juga harus melakukan pembangunan karakter bangsa, Nation and Character Building, Dengan nation dan character building, Maka akan memperkuat cara pikir, cara kerja, dan cara hidup bangsa, Yang memberikan self-respect kepada bangsa sendiri, Memberikan self-confidence kepada diri bangsa sendiri, Dan memberikan kesanggupan untuk mandiri, Agenda strategis ke depan lainnya adalah pembangunan ibu kota Nusantara, Keberhasilan pembangunan ibu kota Nusantara, Selain membutuhkan perencanaan dan manajemen sumber daya yang baik, Skenario pembiayaan yang berkelanjutan, Dukungan investasi juga akan sangat ditentukan oleh dukungan dari seluruh pembangku kepentingan dan seluruh anak bangsa, Untuk dapat selaras dalam memaknai ibu kota negara, Sebagai agenda kita bersama dalam membangun ekonomi bangsa Indonesia ke depan, Dan momentum dalam melaksanakan paradigma pemerataan pembangunan nasional, Saatnya diperlukan kecermatan bagi para pembangku kepentingan, Dalam menetapkan prioritas mengelola sumber pendanaan, Serta kepemimpinan birokrasi yang handal, Agar tercapainya tujuan pembangunan nasional ke depan, Inilah yang harus menjadi perhatian pemerintah ke depan, Pekerjaan-pekerjaan yang selesai dilakukan akan lebih baik daripada rencana-rencana besar yang hanya dipucarakan, Hadirin sidang yang terhormat dan yang dimuliakan, Kerja untuk mewujudkan Indonesia yang berkemajuan, Adalah menjadi tugas seluruh anak bangsa, Seluruh komponen bangsa, Laki-laki dan perempuan, Semua generasi, Generasi baby boomers, Generasi X, Generasi milenial, Generasi Z, Pokoknya seluruh rakyat Indonesia, Kerja bersama ini, Seperti meletakkan satu persatu batu peradaban bangunan Indonesia, Sehingga menjadi rumah Indonesia yang kokoh, Tentram dan sentosa, Batu peradaban tersebut, Direkatkan oleh kepentingan bersama, Kepentingan bangsa dan negara, Kepentingan rakyat, Tanpa perekat yang kuat, Maka susunan batu rumah Indonesia, Akan mudah roboh dan hancur, Kita membutuhkan perekat yang kuat, Bagi persatuan dan kesatuan Indonesia, Sejak Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945, Kita adalah bangsa dan negara, Yang terdiri atas berbagai suku, Kepercayaan, Agama, Bahasa, Budaya, Mendiami di 17 ribu berbagai pulau Nusantara, Dengan jumlah penduduk lebih dari 280 juta jiwa, Dengan keragamannya, Lihat saja, Keragaman budaya daerah dalam memberikan salam, Yang penuh dengan kearifan lokal, Suku Batak, Suku Batak, Horas, Suku Lampung Komering, Tabikpun, Suku Jawa, Rahayu, Suku Sunda, Sampurasun, Suku Dayak, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata, Suku Bukis Makassar, Salamakitapadasalama, Suku Minahasa, Tabea, Minang, Baakaba, Bali, Om Swastiastu, Papua, Nara Gerotelo, Dan seterusnya, Begitu banyaknya kearifan budaya daerah, Keragaman yang tidak mungkin kita hilangkan, Keragaman adalah kekayaan budaya Indonesia, Bineka, Tunggal, Ika. Kedepan kita harus tetap mawas diri, Pengalaman banyak negara yang gagal, Merakjut persatuan dan kesatuan bangsanya, Adalah karena masalah politik, Masalah krisis ekonomi, Masalah keadilan, Masalah krisis kepercayaan rakyat. Indonesia dapat merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa, Berbineka Tunggal Ika, Dalam begitu banyak keragaman, Hanya kita memiliki Pancasila, Sebagai ideologi kehidupan berbangsa dan bernegara, Sebagai jiwa bangsa Indonesia. Hadirin sidang yang terhonat dan yang dimuliakan, Kita akan melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di 37 provinsi dan pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota di 508 kabupaten kota. Kita semua berkomitmen, Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden serentak pada bulan Februari 2024 yang lalu, Baik yang manis maupun yang pahit, Apalagi getir, Menjadi bahan introspeksi dan pelajaran penuh hikmah bagi kita semua sebagai bangsa Indonesia. Yang sudah baik, mari kita pertahankan. Yang masih kurang baik, terutama yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi, tentu harus kita perbaiki. Hadirin sidang yang terhormat dan yang dimuliakan, Besok, saat matahari terbit bersinar terang, Tanda buwana membuka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, Mewujudkan Indonesia yang sejatinya merdeka, Membutuhkan perjuangan, Gotong royong, Kerja bersama seluruh anak bangsa. Boleh saja kita berbeda pandangan politik, Berbeda partai politik, Apalagi berbeda apa yang disuka dan yang tidak disuka. Tetapi kita harus selalu ingat, Bahwa ada yang lebih penting dari semua perbedaan-perbedaan tersebut, Yaitu, Adalah, Bagaimana kita dapat merawat dan menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia. Kita tidak pernah tahu takdir bangsa dan negara Indonesia. Kita hanya dapat berusaha dan berjuang, Sampai takdir mengungkapkan dirinya. Kita juga tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai. Yang terpenting adalah kita harus memulai, Untuk menjadikan Indonesia luar biasa. Selamat ulang tahun yang ke-79, Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka! Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha esta, Senantiasa memberikan rahmat dan bimbingannya, Bagi kita semua. Terima kasih. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, hadirin peserta sidang yang terhormat. Kini tiba saatnya kami mempersilahkan Saudara Presiden untuk menyampaikan pidato tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia di hadapan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI hari ini. Kepada Saudara Presiden, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. G. Haji Ma'ruf Amin, beserta Ibu Wajah Wuri Ma'ruf Amin. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Majelis Permusaratan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara. Yang saya hormati Bapak Jendral TNI Purnawirawan Trisu Trisno. Yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Yusuf Kala. Yang saya hormati Ibu Soraya Hamzahas. Yang saya hormati Yang Mulia para Duta Besar Negara-Negara Sahabat, dan para Pimpinan Perakhiran Badan dan Organisasi Internasional. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan Kabin. Yang saya hormati para Ketua Umum Partai Politik, Bapak Ibu, Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, para hadirin, dan undangan yang saya muliakan. Tahun ini, kenap 10 tahun, saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan, kenap 5 tahun, Bapak Profesor Kiai Haji Maruf Amin menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sebuah tanggung jawab dan kepercayaan besar yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Sebuah mandat dan amnah besar yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya. Sejak hari pertama saya menerima amnah ini, saya sangat menyadari akan ada banyak gelombang yang harus dihadapi. Akan banyak tantangan yang harus diselesaikan. Tapi, sedari awal, saya juga yakin dan sangat percaya bahwa saya tidak sendirian. Ada cita-cita dan harapan masyarakat. Ada dukungan dan doa dari rakyat yang selalu mengiringi dan menguatkan. Senyum, sapa, dan doa Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sebangsa setanah air semua adalah sumber kekuatan saya. Dan hari ini, 16 Agustus 2024, di momen terakhir, saya dan Profesor Kiai Haji Maruf Amin berdiri di sini. Ijinkan kami menyampaikan terima kasih yang tulus, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak-Ibu semua, kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Yang selama 10 tahun ini telah dengan kuat bersama-sama melintasi tantangan demi tantangan, menapaki langkah demi langkah, dan menghadapi terjadinya perubahan demi perubahan. Sehingga kita sebagai sebuah bangsa yang besar bisa sampai pada titik ini. titik yang bisa menjadi titik lontar untuk menggapai kemajuan bersama di masa yang akan datang. Alhamdulillah, selama 10 tahun ini kita telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru dengan pembangunan yang Indonesia sentris. Membangun dari pinggiran, membangun dari desa, membangun dari daerah terluar, sehingga sampai saat ini kita telah membangun 366.000 km jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 km jalan tol baru, 6.000 km jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan baru, dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru. Sehingga kita berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24 persen menjadi 14 persen di tahun 2023. Sehingga kita bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024. Sehingga kita mampu memperkuat persatuan kita karena akses yang lebih merata dan berkeadilan. Selain itu, ketangguhan kita sebagai sebuah bangsa juga terbukti dari daya tahan kita dalam menghadapi pandemi COVID-19, dalam menghadapi perubahan iklim, dan dalam menghadapi geopolitik dunia yang semakin memanas. Patut kita syukuri, Alhamdulillah. Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang mampu pulih lebih cepat bahkan terus bertumbuh. Pertumbuhan ekonomi kita terjaga di kisaran 5 persen, walau banyak negara tidak tumbuh bahkan melambat. Wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku justru mampu tumbuh di atas 6 persen, dan Maluku Utara mampu tumbuh di atas 20 persen. Inflasi juga terkendali di kisaran 2 sampai 3 persen, saat banyak negara mengalami kenaikan yang luar biasa, bahkan ada yang mencapai lebih dari 200 persen. Angka kemiskinan ekstrim 6,1 persen menjadi 0,8 persen di tahun 2024. Angka stunting juga mampu kita kurangi dari sebelumnya 37 persen menjadi 21,5 persen di tahun 2023. Dan tingkat pengangguran juga mampu kita tekan dari sebelumnya 5,7 persen menjadi 4,8 persen di tahun 2024. Upaya perlindungan bagi masyarakat ekonomi bawah juga telah memberi manfaat luas bagi masyarakat. 361 triliun rupiah anggaran Kartu Indonesia Sehat selama 10 tahun ini telah digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta JKN per tahunnya, mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia. 113 triliun rupiah anggaran Kartu Indonesia Pintar selama 10 tahun ini telah digunakan untuk pendidikan lebih dari 20 juta seswa per tahun, mulai dari SD sampai SMA, SMK di seluruh tanah air Indonesia. 225 triliun rupiah anggaran program keluarga harapan selama 10 tahun telah dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahunnya. Dan 60,3 triliun rupiah anggaran prakerja selama 5 tahun telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh tanah air Indonesia. Ini adalah pembangunan yang kita cita-cita bersama, pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat, pembangunan yang memberi dampak bagi masyarakat luas, dan pembangunan yang membuka peluang untuk tumbuh bersama-sama. Bapak-Ibu, Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, di sisi lain kita juga telah mengambil langkah besar untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dengan tidak lagi mengekspor bahan mentah, tapi mengolahnya dulu di dalam negeri. Walau banyak negara lain yang menggugat, menentang, bahkan berusaha menggagalkan, tapi kita sebagai sebuah bangsa yang berdaulat, sebagai bangsa yang besar kita tidak goyah bahkan terus maju untuk melangkah. dimulai dari nikel, boksit, dan tembaga yang akan dilanjutkan dengan timah, serta sektor potensial lainnya seperti perkebunan, pertanian, dan kelautan. Alhamdulillah, sampai saat ini, telah terbangun smelter dan industri pengolahan untuk nikel, boksit, dan tembaga yang membuka lebih dari 200 ribu lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara, lebih dari 158 triliun rupiah selama delapan tahun ini. Kita ingin kekayaan yang ada di negeri ini, anugerah Allah SWT untuk negeri ini dapat dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, dapat dimanfaatkan semaksimalnya untuk sejahatan rakyat. Oleh sebab itu, kita juga telah mengambil aset kita kembali yang selama puluhan tahun dikelola oleh pihak asing, yang selama puluhan tahun diambil manfaat besarnya oleh pihak asing, seperti Freeport, Blok Rokan, dan Newmont. Alhamdulillah, semuanya itu bisa kita ambil alih kembali. Selain itu, di saat dunia mulai mengarahkan masa depannya ke ekonomi hijau, Indonesia juga tidak ingin kehilangan momentum ini karena Indonesia memiliki potensi besar di sektor energi hijau, yaitu sekitar lebih, kurang lebih, 3.600 gigawatt, baik dari energi air, angin, matahari, panas bumi, gelubang laut, dan bioenergi. Sehingga kita terus konsisten mengambil bagian dalam langkah dunia melakukan transisi energi secara hati-hati dan bertahap karena transisi energi yang ingin kita wujudkan adalah transisi energi yang berkeadilan, yang terjangkau, dan mudah diakses bagi masyarakat. Di sektor teknologi dan digitalisasi, kita juga patut bersyukur untuk pertama kalinya kita memiliki INA Digital, sebuah digitalisasi layanan pemerintah yang terintegrasi untuk mempercepat dan mempermudah layanan bagi masyarakat. Cakupan elektrifikasi terus kita perluas hingga mencapai 99 persen di tahun 2024 tahun ini. Demikian juga dengan cakupan internet yang terus kita tingkatkan hingga mencapai 79 persen di tahun 2024. Ini akan menjadi ekosistem yang baik untuk mendorong digitalisasi UMKM dan pengembangan startup Indonesia sehingga akan melahirkan semakin banyak entrepreneur muda yang berkualitas di negeri ini. Dukungan produk dalam negeri juga kita berikan perhatian khusus dengan memprioritaskan belanja APBN, APBD, dan BUMN untuk produk-produk dalam negeri. Karena kita ingin apa yang berasal dari rakyat dapat kembali ke rakyat dan bermanfaat maksimal untuk rakyat. Di bidang hukum kita juga patut bersyukur setelah 79 tahun merdeka akhirnya kita memiliki kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Sebagai upaya memordenisasi hukum Indonesia serta Undang-Undang Cipta Kerja yang merevisi 80 Undang-Undang dan 1.200 pasal sebagai upaya untuk meregulasi peraturan yang tumpang tindik. Kita juga sudah memiliki Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk memberikan perlindungan yang nyata, yang kuat terutama bagi perempuan dan anak-anak. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air, ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Ini adalah fondasi besar kita bersama. Ini adalah bukti bahwa persatuan kita, bahwa kerukunan kita, bahwa kerja keras dan kegotong royongan kita dapat membawa Indonesia melompat lebih tinggi lagi. Oleh sebab itu, saya sangat menghargai, sangat mengapresiasi dukungan dan kerjasama seluruh lembaga negara dalam menopang lompatan kemajuan Indonesia. Mulai dari MPR RI, yang telah berperan aktif, memperkokoh ideologi negara, memperdalam rencana penyusunan pokok-pokok haluan negara, dan menjaga silaturahmi antar tokoh-tokoh bangsa. DPR RI yang telah menjalankan fungsi legislasi, menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan, merumuskan RAPBN 2025 untuk suksesi transisi pemerintahan dan menyelesaikan banyak undang-undang strategis, seperti Undang-Undang Ibu Kota Negara, Undang-Undang Daya Khusus Jakarta, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Aparatul Sipil Negara, dan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak. DPR RI yang terus mengawal kemandirian daerah otonom, menginisiasi inisiatif perancangan legislasi, melakukan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang dan PERDA, serta memberi perhatian khusus terkait agraria dan pangan. Begitu juga dengan BPK RI yang telah mengawasi penggunaan anggaran negara, serta memperkokoh kepercayaan dan kepemimpinan Indonesia di dunia internasional melalui keaktifannya dalam organisasi dan forum-forum internasional. MKRI yang telah menangani lebih dari 202 perkara pengujian Undang-Undang dan mengadili sengketa pemilu, serta Mahkamah Agung RI beserta lembaga peradilan di bawahnya yang mengadili dan melakukan penguatan restoratif justice untuk menyelaraskan kepentingan korban dan pertanggung jawaban terdakwa tanpa melalui pemidanaan. Dan Komisi Judisial RI yang telah berperan aktif memujudkan hakim berintegritas dan berkualitas guna meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap institusi kehakiman di negara kita. Bapak-Ibu, Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, 10 tahun bukanlah waktu yang cukup panjang untuk mengurai semua permasalahan bangsa. Saya sangat menyadari bahwa sebagai pribadi yang jauh dari kata sempurna, sebagai insan yang tumbuh dalam keterbatasan, dan sebagai manusia yang jauh dari kata istimewa, sangat mungkin ada yang luput dari pandangan saya. Sangat mungkin ada celah dari langkah-langkah yang saya ambil. Dan sangat mungkin banyak kealpaan dalam diri saya. Oleh sebab itu, di penghujung masa jabatan ini, izinkan saya menyampaikan suara nurani terdalam kepada Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sebangsa tanah air, kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali satu pun, saya dan Profesor Kiai Haji Maruf Amin, mohon maaf, mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi, kami mohon maaf. Kami mohon maaf. Ini adalah yang terbaik yang bisa kami upayakan bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa dan negara Indonesia. Saya tahu bahwa hasil yang kita capai pada saat ini belum sepenuhnya tuntas sampai hasil akhir. Belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan keinginan Bapak-Ibu semua. Namun, saya yakin dan percaya dengan persatuan dan kerjasama kita, dengan keberlanjutan yang terjaga, Indonesia sebagai negara yang kuat dan berdaulat, akan mampu melompat dan menggapai cita-cita Indonesia emas di tahun 2045. Terakhir, pada Presiden terpilih Bapak Cendera TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Tahun depan, insya Allah Bapak yang akan menyampaikan pidato kenegaraan. Nanti, pada tanggal 20 Oktober 2024, izinkan saya menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan ini kepada Bapak Prabowo Subianto. Izinkan saya juga menyerahkan semua harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pelorote, dari pinggiran, dari daerah terluar, dari desa, dan dari pusat-pusat kota kepada Bapak. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan bagi bangsa Indonesia dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada pemerintahan periode mendatang. Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Negeri Pancasila, Merdeka! 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 Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih. Terima kasih. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, hadirin peserta sidang yang kami muliakan, terima kasih kepada Saudara Presiden Republik Indonesia yang telah menyampaikan pidato tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya, marilah kita dengarkan persembahan lagu-lagu daerah oleh Orkestra Simponi Praditya Wiratama, Universitas Pertahanan. Selanjutnya, marilah kita dengarkan persembahan lagu-lagu daerah dan kita dengarkan persembahan lagu-lagu daerah dan kita dengarkan persembahan lagu-lagu yang telah menyampaikan. Terima kasih Terima kasih. 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 Ya Allah. Ya Tuhan. Terima kasih. Ya Allah. Ya Tuhan. Terima kasih. 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 Tuhan. Terima kasih. 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 sikap pemirsa. Terima kasih. 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 Tahun 2025, DPR RI dan pemerintah bersepakat untuk tetap memberikan ruang yang seluas-luasnya Bagi pemerintahan yang baru dalam menjalankan program kerjanya di tahun 2025 DPR RI bersama pemerintah telah melakukan pembahasan dan menyepakati Kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal APBN tahun anggaran 2025 Yang menjadi dasar penyusunan nota keuangan dan RAPBN tahun 2025 beserta nota keuangan yang akan disampaikan oleh Saudara Presiden Dana APBN berasal dari uang rakyat Oleh karena itu, belanja negara harus lebih banyak dialokasikan dan efektif dalam memudahkan rakyat Dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, memperoleh pemberdayaan ekonomi Membangun sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan ekonomi rakyat dan lain sebagainya Yang pada pokoknya adalah penerima manfaat belanja negara adalah rakyat Pemerintah harus dapat memiliki indikator yang terukur dari seluruh alokasi anggaran program di setiap kementerian dan lembaga Yang menunjukkan bahwa belanja negara menuhi kriteria belanja yang berkualitas atau spending better Dan bukannya hanya sekedar lebih baik belanja atau better to spending Pemerintah harus dapat memperoleh pemberdayaan struktural agar target pertumbuhan ekonomi yang lebih besar Agar Indonesia bisa keluar dari middle income trap Masalah struktural seperti antara lain Kedaulatan pangan, energi, kesenjangan ekonomi, kemiskinan, penciptaan pangan kerja, industri, ekonomi kerakyatan, sumber daya manusia, dan lain sebagainya Masih merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Inilah tantangan kita ke depan yang harus mendapatkan penanganan yang efektif dari aspek kebijakan program Anggaran, tatak lola, dan sumber daya manusia pemerintahan Pemerintah ke depan semakin dituntut untuk dapat menyelesaikan masalah struktural di berbagai bidang Agar dapat menciptakan percepatan kemajuan dan kesejahteraan rakyat yang semakin inklusif Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden hadirin sidang yang terhormat Selama 79 tahun lamanya, kita telah membangun kemajuan Indonesia Untuk menciptakan dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan Menjadi momentum bagi kita semua Untuk melakukan kritik dan otokritik Atas upaya kita selama ini dalam membangun kemajuan bangsa dan negara Indonesia Tidak masalah seberapa cepat kita berjalan Asalkan kita tidak pernah berhenti Apalagi mundur Kita harus terus membiasakan yang benar Dan bukan membenarkan yang biasa Kita harus terus memperkuat hal-hal yang baik Dan membuang hal-hal yang buruk Dirgahayu Republik Indonesia Sekali merdeka, tetap merdeka Merdeka! Merdeka! Demikian pidato pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2004-2025 Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Atas nama pimpinan DPR RI Kami mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia Bahwa masa persidangan 1 DPR RI Tahun sidang 2024-2025 Akan dimulai sejak hari ini Jumat 16 Agustus 2024 Sampai dengan hari Senin Tanggal 30 September 2024 Terima kasih Wassalamualaikum Belum Belum ditutup Selanjutnya Marilah kita dengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Dalam rangka penyampaian keterangan pemerintah Atas rancangan undang-undang Tentang anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun anggaran 2025 Beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya Kepada Saudara Presiden Kami persilahkan Kepada Saudara Presiden Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya Shalom Om Swastastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Giyaji Maruf Amin Yang saya hormati Ibu Dr. Puan Maharani Ketua DPR RI Beserta Para pimpinan dan anggota Dewan Peragran Rakyat Republik Indonesia Yang saya hormati Bapak Dr. Bambang Susatyo Ketua MPR RI Beserta Bapak Lanyala Mataliti Ketua DPR RI Ketua DPD RI Beserta Para pimpinan dan anggota Dewan Peragran Daerah Republik Indonesia Yang saya hormati Pimpinan dan anggota Lembaga-lembaga negara Yang saya hormati Bapak Jenderal TNI Purnanggerawan Prabowo Subianto Presiden terpilih Republik Indonesia Yang saya hormati Para Menteri Kabinet Indonesia Maju Jaksa Agung Panglima TNI Kapori Dan Kepala Lembaga Pemerintahan Bapak Ibu Saudara-saudara Bangsa Setanah Air Para hadirin yang saya muliakan Kita patut bersyukur Sebagai bangsa yang tangguh Indonesia mampu menghadapi tantangan Tantangan yang sangat berat Selama 10 tahun terakhir Mulai dari pandemi COVID-19 Kejolak politik global Perang dagang Dan berbagai ancaman krisis Serta perubahan iklim Yang menimbulkan banyak bencana Alhamdulillah Walau diterpah banyak tantangan Dan ketidakpastian Kondisi politik dan ekonomi kita Tetap stabil Bahkan mampu tumbuh Secara berkelanjutan Pertumbuhan ekonomi Indonesia Selalu terjaga di kisaran 5% Lebih tinggi Dibandingkan rata-rata Pertumbuhan global Yang sebesar 3,4% Penambahan tenaga kerja baru Sebanyak 21,3 juta Pada periode 2015 hingga 2024 Rasio utang kita juga Menjadi salah satu yang paling rendah Di antara kelompok negara-negara G20 dan ASEAN Di sisi lain nilai ekspor Indonesia Naik lebih dari 70% Mencapai 250 miliar US dollar di tahun 2023 Neraca transaksi berjalan Secara bertahap Terus menguat Dan neraca dagang Selalu mencatat surplus Selama 51 bulan terakhir ini Indikator kesejahteraan masyarakat Juga meningkat signifikan Tingkat pengangguran turun Jadi 4,8% Di tahun 2024 Tingkat kemiskinan turun tajam Menjadi 9,03% Di tahun 2024 Angka kemiskinan ekstrem Juga turun signifikan Menjadi 0,83% Di tahun 2024 Selain itu Kita juga telah merasakan Kemajuan pembangunan infrastruktur Yang Indonesia sentris Mulai dari jalan tol Jalan nasional Bendungan Irigasi Pelabuhan Bandara Pembangunan IKN Dan masih banyak yang lainnya Kita juga Bekerja keras Untuk membangun SDM yang unggul Yang berdaya saing Yang produktif Dan inovatif Melalui reformasi pendidikan Transformasi Sistem kesehatan Dan penguatan Jaring pengaman sosial Bantuan pendidikan Terus diberikan Untuk masyarakat miskin Dan rentan Program Indonesia Pintar Untuk pendidikan Sekitar 20 juta Seswa Pertahun diberikan Program KIP kuliah Dan bidik misi Untuk pendidikan 1,5 juta Mahasiswa Serta Biasiswa LPDP Untuk pendidikan Sekitar 45 ribu Mahasiswa Selain itu Upaya perbaikan Sektor kesehatan Juga menunjukkan Hasil yang baik Angka Kematian bayi Turun dari sebelumnya 27 perseribu Kelahiran Menjadi 17 perseribu Kelahiran Di tahun 2023 Angka Privalensi Stunting Turun dari sebelumnya 37 persen Menjadi 21,5 persen Di tahun 2023 Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN Juga Mengingkat Dari sebelumnya 133 juta Menjadi Sekarang 273 juta Di tahun 2024 Di mana Separuh dari Jumlah tersebut Adalah Penerima Banturan Iyuran Dari Pemerintah Ketua Pimpinan Dan Anggota Dewan Yang saya Muliakan Kedepan Peran APBN Harus kita Manfaatkan Untuk Memperkokoh Lompatan Kemajuan Sehingga Indonesia Bisa Keluar Dari Middle Income Trap Yaitu Dengan Memanfaatkan Bonus Demografi Melanjutkan Transformasi Ekonomi Meningkatkan Daya Tarik Investasi Dan Membuka Lebih Banyak Lapangan Kerja Sehingga Penyusunan RAPBN 2025 Didasarkan Pada Asumsi Dasar Sebagai Berikut Inflasi Akan Dijaga Pada Kisaran 2,5% Pertumbuhan Ekonomi Diperkirakan Sebesar 5,2% Dan Karena Kondisi Ekonomi Global Yang Masih Relatif Stagnan Pertumbuhan Ekonomi Kita Akan Lebih Bertumpu Pada Permintaan Domestik Sehingga Daya Beli Masyarakat Akan Dijaga Ketat Dengan Pengendalian Inflasi Dengan Penciptaan Lapangan Kerja Dan Dukungan Program Bansos Dan Subsidi Pemerintah Terus Mengupayakan Peningkatan Produk-produk Yang Bernilai Tambah Tinggi Yang Berorientasi Ekspor Yang Didukung Oleh Incentive Fiskal Yang Kompetitif Dengan Tetap Menjaga Keberlanjutan Fiskal Bauran Antara Fiskal Moneter Dan Sektor Keuangan Akan Dijaga Untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Dan Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Kita Nilai Tukar Rupiah Diperkirakan Akan Berada Di Sekitar 16.100 Rupiah Per Dolar Amerika Serikat Suku Suku Bunga Suku Rupiah Per Lifting Minyak Diperkir Diperkirakan Mencapai 600.000 Baral Perhari Dan Gas Bumi Mencapai 1,005 Juta Baral Setara Minyak Perhari Ketua Pimpinan Dan Anggota Dewan Yang Saya Melihakan Arsitektur APBN 2025 Adalah Pilar Penting Untuk Menjaga Keberlanjutan Melalui Penguatan Berbagai Program Unggulan Yang Berkesinambungan Dari Pemerintah Sekarang Ke Pemerintah Yang Akan Datang APBN 2025 Dirancang Untuk Menjaga Stabilitas Inklusifitas Dan Keberlanjutan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Dan Pemerataan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Kita Harus Terus Melanjutkan Reformasi Struktural Menjaga Kebijakan Fiskal Yang Sehat Dan Kredibel Serta Meningkatkan Kolaborasi Kebijakan Fiskal Moneter Dan Keuangan Desain Belanja Dan Pendapatan Serta Pembiayaan Perlu Dirancang Fleksibel Dengan Menyediakan Ruang Fiskal Untuk Mengantisipasi Ketidakpastian Dan Mendukung Keberlanjutan Pembangunan Dalam Transisi Peralian Pemerintahan Strategi Kebijakan Jangka Pendek Akan Difokuskan Untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Menguatkan Kesejahteraan Dan Pemerataan Antar Daerah Makan Bergisi Gratis Diarahkan Untuk Meningkatkan Gisi Anak Sekaligus Memberdayakan UMKM Dan Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Kecil Di Daerah Program Makan Bergisi Gratis Dilakukan Secara Bertahap Diselaraskan Dengan Kesiapan Teknis Dan Kelembagaan Serta Tata Kelola Yang Akuntabel Program Percepatan Renovasi Sekolah Untuk Meningkatkan Akses Kualitas Serta Link and Match Pendidikan Dengan Dunia Usaha Serta Pembangunan Sekolah Unggulan Dan Ekosistem Pendidikan Yang Kondusif Juga Akan Dikembangkan Dan Untuk Mendorong Produktivitas Menjaga Pasokan Dan Keterjangkauan Harga Pangan Diperlukan Penguatan Lumbung Pangan Dan Jaringan Irigasi Serta Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Diperlukan Peningkatan Pembiayaan Rumah Murah Untuk Rakyat Dan Peningkatan Permodalan Bagi UMKM Sedangkan Untuk Strategi Jangka Menengah Diarahkan Untuk Mengakselerasi Transformasi Ekonomi Menuju Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Yang Dilakukan Melalui Pertama Mewujudkan SDM Unggul Yang Produktif Inovatif Dan Berdaya Saing Melalui Pendidikan Bermutu Makan Berkisi Gratis Dan Renovasi Sekolah Serta Kesehatan Berkualitas Dan Pelindungan Sosial Yang Kedua Penguatan Hilirisasi Dan Transformasi Ijo Untuk Meningkatkan Aktivitas Ekonomi Bernilai Tambah Tinggi Yang Rendah Emisi Dan Berorientasi Ekspor Yang Ketiga Meningkatkan Inklusifitas Dan Berkeadilan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Yang Merata Untuk Seluruh Lapisan Masyarakat Di Seluruh Wilayah Tanah Tanah Air Indonesia Keempat Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Sebagai Pendukung Transformasi Ekonomi Khususnya Pembangunan Infrastruktur Di Bidang Pendidikan Pangan Energi Dan Konektivitas Kelima Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi Dan Penyederhanaan Regulasi Keenam Peningkatan Ekonomi Kreatif Dan Kewirausahaan Melalui Pemberdayaan Dan Peningkatan Akses Permodalan Bagi UMKM Ketujuh Penguatan Pertahanan Dan Keamanan Serta Kemandirian Pangan Dan Energi Yang Kedelapan Penguatan Nasionalisme Demokrasi Serta Penghormatan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Ketua Pimpinan Dan Anggota Dewan Yang Saya Hormati RAPBN 2025 Juga Menekankan Pada Optimalisasi Pendapatan Belanja Yang Berkualitas Dan Pembiayaan Yang Inovatif Rasio Perpajakan Akan Terus Dioptimalkan Untuk Memperkuat Ruang Fiskal Dengan Tetap Menjaga Iklim Investasi Keberlanjutan Dunia Usaha Dan Melindungi Daya Beli Masyarakat Belanja Akan Dijaga Benar-benar Efisien Dan Produktif Agar Selain Mendukung Program Prioritas Pemerintah Juga Dapat Menghasilkan Multiplier Efeks Yang Kuat Terhadap Perekonomian Inovasi Pembiayaan Yang Fleksibel Dengan Kehati-hatian Yang Tinggi Akan Terus Ditingkatkan Melalui Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Penguatan Peran Lembaga Pengelola Investasi Dan Pendalaman Pasar Keuangan Gambaran Besar Arsitektur RAPBN 2025 Adalah Sebagai Berikut Belanja Negara Direncanakan Sebesar Rp3.613,1 Trillion Yang Terdiri Dari Belanja Pemerintah Pusat Sebesar Rp2.693,2 Trillion Dan Transfer Kedaerah Sebesar Rp919,9 Trillion Anggaran Pendidikan Dialokasikan Sebesar Rp722,6 Trillion Yang Dialokasikan Untuk Peningkaran Kisianak Sekolah Renovasi Sekolah Dan Pengembangan Sekolah Unggulan Serta Perluasan Program Biasiswa Pemajuan Kebudayaan Penguatan Perguruan Tinggi Kelas Dunia Dan Pengembangan Riset Anggaran Perlindungan Sosial Dialokasikan Sebesar Rp547,7 Trillion Untuk Mengurangi Beban Masyarakat Miskin Dan Rentan Serta Mengakselerasi Pengentasan Kemiskinan Yang Dilakukan Dengan Tepat Sasaran Efektif Dan Efisien Anggaran Kesehatan Direncanakan Sebesar Rp197,8 Trillion Atau 5,5% Dari Belanja Negara Untuk Peningkatan Kualitas Dan Keterjangkuan Layanan Percepatan Penurunan Stunting Dan Penyakit Menular Seperti TBC Serta Penyediaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis Anggaran Ketahanan Pangan Direncanakan Sebesar Rp124,4 Trillion Diarahkan Untuk Mendukung Peningkatan Produktivitas Menjaga Ketersiaan Keterjangkuan Harga Pangan Perbaikan Rantai Distribusi Hasil Pertanian Serta Meningkatkan Akses Pembiayaan Bagi Petani Pembangunan Infrastruktur Dianggarkan Sebesar Rp400,3 Trillion Terutama Untuk Infrastruktur Pendidikan Dan Kesehatan Infrastruktur Konektivitas Infrastruktur Pangan Dan Keberlanjutan Pembangunan IKN Anggaran Transfer Kedaerah Direncanakan Sebesar Rp919,9 Trillion Untuk Meningkatkan Sinergi Kebijakan Fiskal Pusat Dan Daerah Untuk Harmonisasi Belanja Pusat Dan Daerah Serta Mengurangi Kesenjangan Antar Daerah Dan Memperkokoh Kerjasama Antar Daerah Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Harus Tetap Memperhatikan Iklim Investasi Kemudian Berusaha Kesejahteraan Masyarakat Dan Penguatan Akses Dan Kualitas Layanan Publik Ketua Pimpinan Dan Anggota Dewan Yang Saya Hormati Pendapatan Negara Pada Tahun 2025 Dirancang Sebesar Rp2996,9 Trillion Yang Terdiri Dari Penerimaan Perpajakan Sebesar Rp2 490,9 Trillion Rp3 PSPP Sebesar Rp5,4 Trillion Yang Tetap Menjaga Iklim Investasi Pelestarian Lingkungan Dan Keterjangkauan Layanan Publik Reformasi Perpajakan Akan Dilanjutkan Melalui Perluasan Basis Pajak Peningkatan Kepatuan Wajib Pajak Perbaikan Tata Kelola Dan Administrasi Perpajakan Serta Pemberian Inisiatif Perpajakan Yang Terarah Dan Terukur Upaya Peningkatan PN BP Terus Dilakukan Melalui Penggunaan Teknologi Untuk Perencanaan Dan Pelaporan Penguatan Tata Kelola Dan Pengawasan Optimalisasi Pengelola Naset Negara Dan Sumber Daya Alam Serta Mendorong Inovasi Layanan Defisit Anggaran Tahun 2025 Direncanakan Sebesar 2,53 Persen Terhadap PDB Atau 616,2 Triliun Rupiah Yang Akan Dibayai Dengan Memanfaatkan Sumber-sumber Pembiayaan Yang Aman Dan Dikelola Secara Hati-hati Pemerintah Terus Meningkatkan Efektivitas Pembiayaan Investasi Mendorong Kebijakan Pembiayaan Skema KBPU Termasuk Penguatan Lembaga Pengelola Investasi Dan Spesial Mission Vehicle Serta Peningkatan Akses Pembiayaan Bagi Masyarakat Penghasilan Rendah UMKM Dan Usaha Ultramikro Tingkat Pengangguran Terbuka Pada Tahun 2025 Diharapkan Dapat Ditekan Menjadi 4,5% Hingga 5% Angka Kemiskinan Diturunkan Dalam Perentang 7 hingga 8% Rasio Cini Dalam Kisaran 0,379 Hingga 0,382 Indeks Modal Manusia Pada Level 0,56 Nilai Tukar Petani Ditingkatkan Dikisaran 115 Hingga 120 Nilai Tukar Nelayan Dijaga Dikisaran 105 Hingga 108 Ketua Pimpinan Dan Anggota Dewan Yang Saya Muliakan Demikian Keterangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 Beserta Nota Keuangannya Besar Harapan Kami Pembahasan RAPBN 2025 Dapat Dilakukan Secara Konstruktif Demi Mewujudkan Indonesia Maju Adil Dan Makmur Sesuai Visi Indonesia Emas 2045 Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Senantiasa Memberikan Rahmat Dan Beritanya Bagi Kita Semuanya Dalam Melaksanakan Tugas Dan Amanah Indonesia Dirgahayu Indonesia Dirgahayu Negeri Pancasila Merdeka Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi 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 Om Namo Budaya Persiapan Penyampaian Rancangan Undang-Undang Tentang APBN Tahun Anggaran 2025 Beserta Nota Keuangan Dan Dokumen Pendukungnya Dari Presiden Republik Indonesia Kepada Ketua DPR RI Dilanjutkan Dengan Penyampaian Permintaan Pertimbangan DPD RI Atas Rancangan Undang-Undang Tentang APBN Dan Nota Keuangan Beserta Dokumen Pendukungnya Dari Ketua DPR RI Kepada Ketua DPD RI Dan Penanda Tanganan Berita Acara Penyerahan Rancangan Undang-Undang Tentang APBN Tahun Anggaran 2025 Oleh Ketua DPR RI Dan Presiden Republik Indonesia Serta Penanda Tanganan Berita Acara Penyerahan Rancangan Undang-Undang Tentang APBN Beserta Surat Permintaan Pertimbangan Dari Ketua DPR RI Kepada Ketua DPR RI Ketua DPR RI Dan Ketua DPD RI Kami silahkan Menempati Tempat Yang telah Ditentukan DPR RI 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 Mohon berkenan Presiden Republik Indonesia Untuk Menuju Tempat Yang telah Ditentukan Penyampaian Rancangan Undang-Undang Tentang APBN Tahun Anggaran 2025 Dan Nota Keuangan Beserta Dokumen Pendukungnya Dari Presiden Republik Indonesia Kepada Ketua DPR RI Penyampaian Permintaan Pertimbangan DPD RI Atas Rancangan Undang-Undang Tentang APBN Tahun Anggaran 2025 Dan Nota Keuangan Beserta Dokumen Pendukungnya Dari Ketua DPR RI Kepada Ketua DPD RI Penanda Tanganan Berita Acara Penyerahan Rancangan Undang-Undang Tentang APBN Tahun Anggaran 2025 Oleh Ketua DPR RI Dan Presiden Republik Indonesia Penanda Tanganan Selanjutnya Yaitu Berita Acara Penyerahan Rancangan Undang-Undang Tentang APBN Beserta Surat Permintaan Pertimbangan Dari Ketua DPR RI Kepada Ketua DPD RI Presiden Ketua DPR RI Ketua DPD RI Kami silakan Kembali Ketempat Sebulah Sebulah Saudara Saudara Presiden Dan Saudara Wakil Presiden Sidang Dewan Yang Terhormat Yang Kami Muliakan Seluruh Rakyat Indonesia Demikianlah Telah Kita Ikuti Dan Dengar Bersama Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Dalam Rangka Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 Beserta Nota Keuangan Dan Dokumen Pendukungnya Atas Nama Seluruh Anggota DPR RI Kami Mengucapkan Terima Kasih Sebelum Mengakhiri Rapat Paripurna Hari Ini Kami Silakan Saudara Haji Marwanda Sopang Anggota DPR RI Dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Untuk Membacakan Doa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelum Berdoa Para Hadirin Yang Saya Muliakan Kami Mengajak Kita Menundukan Kepala Sejenak Merenung Keguna Allah Seraya Berharap Ridhonya Ijinkan Doa Kami Bawakan Secara Islam Saudara Saudaraku Lintas Agama Mohon Menyesuaikan Aduh Dibillahi Minas Syaitan Rajim Bismillah Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdan Shakirin Hamdan Yu'afi Ni'amahum Wayukabi Mazidah Ya Rabbana Laka Alhamdu Kama Yambagi Lijalali Wajahika Al-Karim Wajim Al-Sultanik Allahumma Allahumma Innala Jikrika Wasyukrika Wahusni Ibadatik Allahumma Salli Ala Sayyidina Wa Nabina Wahabibina Wasyabina Wajuhrina Wa Mawlana Muhammad Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Pada hari ini Kami memancatkan puji syukur Kepadamu Karena hanya dengan rahmat Dan ridomulah Maka kami dapat hadir Di tempat yang mulia ini Untuk melaksanakan Sidang paripurna Pembukaan Masa Sidang Persidangan 1 Tahun 2024-2025 Sekaligus Memulai langkah Mulia kami Dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2025 Oleh karenanya Ya Allah Mudahkanlah kami Dalam melaksanakan Semua rencana Yang telah kami susun Untuk bangsa Dan negara ini Tiada hal yang sulit Bagimu Jika engkau Memudahkan Ya Allah Ya Hamid Ya Syukur Bimbinglah kami Hamba-hambamu Untuk bisa menjadi Masyarakat bangsa Yang pandai Mensyukuri nikmatmu Ilhamilah pikiran Dan hati kami Dengan kebijakan Ilmu Dan hikmah Agar jalan demokrasi Yang kami tempuh Bersama Benar-benar Mendatangkan Maslahah Dan mampat Kuatkanlah Kami dalam Merajut Masa depan Indonesia Yang lebih gemilang Melalui sidang ini pula Kiranya engkau Turunkan anugerahmu Agar kami Mampu Melahirkan hasil Yang berguna Membawa Berkah Untuk Segenap Warga Bangsa Ya Allah Pemilik Hati Penggenggam jiwa Yang mahasatu Dan mempersatukan Satukan Dan kuatkan Persatuan Di antara kami Janganlah engkau Biarkan ada Pertikaian Dan perpecahan Di antara kami Izinkanlah kami Terus melaju Untuk Indonesia Yang maju Terangi Jalan kami Mewajudkan Kejayaan Jauhkanlah Bangsa ini Dari buruk Sangka Perselisihan Permusuhan Dan perpecahan Lembutkan Hati kami Dan eratkan Tali Persaudaraan kami Bimbing kami Sebagaimana Engkau telah Membimbing Para pendahulu kami Ya Allah Tuhan Penguasa Semesta Alam Engkau lah Yang menempatkan Negara Dan bangsa Kami Di bentang Khatul Istiwa Engkau Nugerahkan Alam Yang kaya Raya Negeri Indah Tia Datara Penduduk Yang beraneka Tunggal Ika Karena itu Kuatkan Terat kami Untuk Membangun Negara Dan bangsa Yang kuat Dan makmur Penduduk Yang beriman Bertakwa Berakhlak Mulia Bantulah kami Ya Allah Agar dapat Merawat Kerukunan Saling Menghormati Sehingga dapat Menjadi bangsa Yang bersatu Menjadi negeri Baldatun Toyhibbatun Warabun Gufur Ya Allah Ya Tuhan Maha Perencana Anugerahkanlah kami Kejernihan Kebeningan Hati Agar kami Mampu Merumuskan Kebijakan Menjaga Stabilitas Ekonomi Nasional Berikanlah Pentunjukmu Agar kami Mampu Membiayai Pembangunan Melalui Penerimaan Negara Yang tidak Memberatkan Masyarakat Ya Allah Ya Hadi Ya Nasir Masih panjang Jalan yang Harus kami Tempung Masih Besar Tantangan Yang kami Hadapi Masih Beragam Hambatan Yang harus Kami Lalui Masih Banyak Tanggungjawab Yang Harus Kami Emban Berilah Kami Kekuatan Dan Ketangguhan Lebih Khusus Kepada Presiden Yang Akan Dilantik Yang Akan Datang Pak Brabowo Dan Hibran Ya Allah Ya Rabbal Alamin Dalam Mengambahkan Amanah Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Saya sampaikan Kepada Saudara Haji Marwan Dasopang Anggota DPR RI Dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Yang telah Menyampaikan Doa Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esan Mengabulkan Doa Kita Amin Dengan Telah Selesainya Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Dan Pembacaan Doa Selesailah Seluruh Acara Rapat Paripurna DPR Hari Ini Kami Mengucapkan Terima Kasih Kepada Saudara Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Anggota DPR RI Dan Pimpinan DPR RI Kami Menyampaikan Selamat Bekerja Menjalankan Fungsi Kedaulatan Rakyat Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa Senantiasa Memberikan Rahmat Dan Bimbingannya Bagi Kita Semua Amin Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi Santi Om Namo Budaya Salam Kebajikan Hadirin Dimohon Berdiri Hadirin Dimohon Berdiri Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Indonesia Raya Tanah Tuhan Baru Namo Baru Namo Berdiri Dari Baru Namo Indonesia Bahasa Hanya Bahasa Yang Tuhan Baru Namo 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 selamat menikmati selamat menikmati anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025 beserta nota hadirin yang kami hormati rapat paripurna ini akan dipimpin kembali oleh ketua DPRD Provinsi Jambi kepada yang terhormat Bapak Edi Purwanto SHI MSI disilakan Saudara Gubernur setara rapat paripurna yang saya hormati telah kita ikuti bersama rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi dengan acara pokok mengikuti penyampaian pidato presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian pengantar keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya yang disampaikan dalam sidang bersama DPR dan DPRD Republik Indonesia di gedung Nusantara MPR, DPR, dan DPRDRI dan demikianlah rangkaian acara rapat paripurna pada hari ini terima kasih atas perhatian saudara-saudara dan dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi pada siang hari ini secara resmi saya nyatakan ditutup terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka ibu memasak di atas tungku bapak lagi memanenduku jaya selalu Indonesia ku makmur negeri jambiku merdeka mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian kami akhiri wabilahi topik wadaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas segala perhatian terima kasih atas segala perhatian terima kasih atas segala perhatian miskinan ekstrim juga menurun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya Pak Mirosa baru saja kita dengarkan video kedegaran Presiden dalam mereka hari ulang tahun Republik Indonesia ke-79 tahun 2024 dan telah bersama saya disini Ketua DPRD Provinsi Jambi Bapak Edi Perwanto selamat siang Pak baik Pak di momen HUT RI ke-79 ini tentunya ada momen penting yakni tiga transisi masa transisi dan bagaimana Bapak sebagai Ketua DPRD melihat hal tersebut dan juga apa harapan Bapak di HUT RI yang ke-79 kali ini? Ya tadi Pak Presiden yang pagi tadi menyampaikan pertanggung jawaban sebagai Presiden APBN atau kerja-kerja pemerintah sebelumnya tentu Pak Presiden juga sudah memberikan apa namanya jalan lah kepada Presiden terpilih untuk bagaimana supaya pembangunan itu berkesenambungan nah tadi juga kita lihat bagaimana potret APBN kita di 2024 yang lalu kan kita lihat cuma 3 triliun 325 miliar nah apa itu mohon maaf 3.325 triliun nah sekarang kita sudah naik jadi 3.500 triliun dan transfer daerah kita lihat juga ada peningkatan 900 triliun lebih artinya mudah-mudahan dengan kondisi APBN saat ini program-program pemerintah selanjutnya yaitu Bapak Presiden terpilih bisa efektif bisa baik dengan di tengah-tengah tantangan ekonomi global yang terjadi di dunia saat ini seperti itu jadi artinya transisi biasa harapan kami sustainable apa yang telah dibikin yang baik oleh Pak Presiden Joko dilanjutkan yang kurang baik tentu kan harus cari formulasi yang baik seperti itu dan kami berharap visi-visi Bapak Prabowo janji-janji kampanyenya pada saat Pilpres kemarin kontentasi Pilpres dan harus diraksanakan supaya rakyat yang memilih kemudian rakyat Indonesia betul-betul bisa merasakan pemimpin yang sesuai dengan kata dan perbuatan seperti itu baik terima kasih Pak Edi Purwato selaku ketua DPRD Provinsi JAPI dan pemirsa depikianlah laporan kami dari gedung DPRD Provinsi JAPI dalam rangka pendekarka pidato kedekaraan Presiden dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke-79 tahun 2024 pulpat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton